Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Tugas pengawasan itu diikat oleh FS. MOU antara Komnas HAM dengan Kapolri. Makanya kan Pak Kapolri tadi kan dalam kompresi pers juga menyampaikan itu. Nah kalau itu dikawinkan maka tugas kami harus memastikan yang kita sebut sebagai fair trial. Fair trial itu prinsip khasasi manusia. Orang tidak boleh mendapatkan keadilannya sebagai korban atau sebagai terduga pelaku pun dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Proporsional seperti itu. Itu yang kita harus jaga sehingga kemudian yang dihasilkan adalah proses peradilan yang benar nantinya. Itu tugas paling utama dari kami. Dan dalam soal itu tentu harus ada koordinasi. Karena orang kadang-kadang banyak bertanya nih, kenapa koordinasi sama Pak Kapolri? Dan nanti dikooptasi. Lembaga negara sama lembaga negara gak boleh salip-salipan. Harus kerjasama. Tapi kita sama dalam rangka membuka peristiwa. Saya koordinasi rutin dengan Pak Mahfud. Kadang saya yang telpon, kadang beliau yang telpon. Tidak ada yang mengkooptasi sesama lain. Kita saling menghormati tugas masing-masing. Misalnya gini, kalau ada yang gak benar dalam proses itu, saya kan gak bisa menegur Kapolri. Tapi Pak Mahfud bisa. Jadi kita sampai ke sana ini ada yang Bapak harus sampaikan kepada bawahan Bapak. Pak, sebagai mewakili istana presiden untuk membenahi itu. Dan itu terjadi kan. Pak Taukan, kapan kemudian, maaf saya potong. Kapan kemudian Ferdi Sambo dan juga Ibu Putih diminta keterangan oleh Komnasan? Kita agendakan Kamis untuk Pak Sambo. Tapi tadi sudah koordinasi dengan Pak Agung ya. Pak Agung bilang, oke Pak kita serang upayakan ya. Tapi kan mereka punya tahapan-tahapan ya. Kita harus hormati tahapannya. Dan statusnya sudah berbeda juga. Betul. Kemudian Ibu PC, kita sudah agendakan hari Jumat. Kita sudah koordinasi juga. Karena kan untuk Ibu PC ini ada satu perlakuan yang harus kita hormati ya. Terlepas kita percaya atau tidak percaya itu soal lain. Tapi setiap orang yang kemudian mengklaim dirinya atau mengaku atau mengadu bahkan ya. Bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Hormati dulu. Dia sebagai orang yang menyebut dirinya sebagai korban. Nah, tetapi tentu proses hukum tidak boleh tertunda-tunda. Karena itu kami sudah usulkan supaya ada asesmen dari pihak independen. Kami sudah usulkan satu tim tertentu untuk meng-asesmen ulang. Apakah dia sudah bisa untuk dimintai keterangan atau tidak. Sejauh ini? Dalam satu dua hari ini akan ada asesmen. Tapi tadi sinyal ke kami, kemungkinan Jumat dia akan datang. Soal asesmen Pak, kita bisa langsung bergamu dengan Wakil Ketua LPSK. Karena Bapak sudah menyinggung nama Putri Candrawati. Ada Bang Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Kami ingin tahu hasilnya, kabarnya hari ini tiga jam. Bertemu langsung dengan Ibu Putri Candrawati, istri dari Irjen Verdi Sambu. Seperti apa proses asesmennya? Bang Edwin. Ya, Mas Andro. Jadi, pada hari ini, ini pertemuan kami yang kedua dengan Ibu P. Pertama tanggal 16 Juli. Dan kemudian kami coba panggil dua kali, tidak hadir. Yang panggilan ketiga yang hadir adalah Kuasa Hukum dan Psikolognya. Dan kemudian dari perbincangan yang berlangsung, Psikolognya meminta supaya pemeriksaan oleh LPSK dilaksungkan di rumah kedama Ibu P. Dan tadi pagi jam 10 kami sudah bertemu dengan Ibu P. Sudah melakukan aseskan psikologis kepada Ibu P. Yang dilakukan oleh psikolog dan pesiater dari LPSK. Berlangsung dari jam 10 hingga jam 12 siang. Sekalipun belum juga banyak hal yang bisa kami peroleh ya. Karena memang secara yang nampak bahwa Ibu P itu memang mengalami depresi. Walaupun belum bisa disimpulkan latar belakang atau penyebabnya apa dari depresi tersebut. Jadi kami belum banyak mendapatkan keterangan terkait peristiwa yang dilaporkan Ibu P pada peristiwa dugaan terjadinya pencambulan terhadap yang bersih. Bang Edwin, tadi Anda sampaikan bahwa Anda melihat Ibu P. nampaknya depresi. Dari mana Anda bisa mengatakan depresi ini Bang? Apa yang Anda lihat pada saat itu? Bukan saya melihat ya, tapi tadi yang hadir adalah psikolog dan pesiater kami. Kemudian saya mencoba mendalami apa yang tadi berlangsung ketika proses asesmen. Dan mereka sampaikan memang Ibu P cenderung diam, berapa kali menangis. Sedikit sekali informasi yang bisa disampaikan. Dan beberapa instruksi yang disampaikan oleh psikolog dan pesiater kami untuk mengisi wish order saja itu juga tidak direspon secara optimal. Bang Edwin, jadi intinya tim LPSK ketika berada di kediaman Putri Chandrawati ini berbicara, bertatap muka langsung, atau malah tidak bertemu sama sekali di dalam satu atap tersebut Bang? Bertemu dong, saya tidak bertemu. Oke, bertemu, berbicara? Ya, tanggal berusia ini kami bertemu, tapi tidak bisa sama sekali dilakukan tanya jawab, wawancara, karena situasi yang memang belum memungkinkan ketika itu ya nampak depresinya akhirnya bukan hanya menangis ya, dan tidak bisa, tidak memungkinkan lah untuk dia aja tanya jawab ya wawancara. Begitu juga yang tadi, tadi juga hampir sama, ada bicara tapi hanya sedikit saja. Jadi, substansinya sih kami belum dapat ya, apa yang menjadi penyebab dari trauma atau depresinya. Hanya saja menurut sekiater kami, Ibu P memerlukan penguatan mental psikologis ya, yang harus dilakukan oleh seater-seater. Jadi, bukan lagi psikolog yang dibutuhkan oleh Ibu P, tapi psikater gitu. Nah, ini kami harap Ibu P dan keluarga bisa segera untuk melakukan itu, karena proses kumember langsung ini tentu juga akan menjadi... Kalau kondisi kasat mata, Pak Edwin, kondisi kasat mata dari Ibu Putri, apakah terlihat? Karena kemarin sempat banyak juga asumsi yang mengalir Ibu Putri, kondisi matanya begitu lebam karena nangis mungkin berhari-hari, karena tadi Abang jelaskan rasa depresi yang dirasakan Putri Chandrawati? Ya, ketika 16 Juli itu kami melihat secara fisik, apapun wajahnya ya, secara langsung tanpa pakai masker, tanpa make up. Tadi juga tadi pagi juga secara langsung kami, ya, psikiatra dan psikolog kami juga melihat. Sembab atau apa, Bang? Semuanya hanya dengan psikolog dan psikiatra kami. Oke, tentu kita menghargai itu juga, Bang. Tapi kan namanya asesmen dari LPSK kan juga kemudian tidak bisa harus menunggu berlarut-larut. Apa yang akan dilakukan oleh LPSK setelah ini? Ya, itu kan hanya salah satu, ini aja saja, hanya salah satu syaratannya yang harus dipenuhi ya. Kami kan juga mendalami tentang sifat penting keterangan. Kami menerima permohonan dari Ibu P dan Barada E, namun informasi data fakta yang kami peroleh melampaui kedua permohonan tersebut ya. Sehingga kemudian juga baru kami cicil informasi itu setelah ada penetapan TSK kepada Barada E. Karena kami tidak mau mendahului penyidik, termasuk buat kami sih ya tidak mengejutkan yang disampaikan Kapolri hari ini. Karena ya sebenarnya yang tersisa dari peristiwa ini ya masih ada di ruang abu-abu, hanya soal motif saja. Pak Edwin, ini menjawab keraguan dari kuasa hukum keluarga BGDJ. Kemarin menyatakan ketika Putri Chandrawati pertama kali muncul di hadapan publik di Makubrimob, ada juga yang mengira itu bukan Ibu Putri. Bang Edwin, Anda yang bertemu langsung, tim psikiaternya yang bertemu langsung, gambarnya kami tampilkan di TV, ini seperti, persis seperti yang Anda temui hari ini, atau berbeda? Ini sekaligus konfirmasi menjawab kekeliruan di tengah masyarakat. Bang Edwin. Ya, saya kata saya paham yang tepat untuk menjawab itu ya. Tapi saya rasa orang yang sama. Oke, baik. Saya ke Bu Irma. Bu Irma, meskipun tadi disampaikan bahwa memang kondisinya saat ini begitu depresi, kemudian tidak bisa dimintai keterangan, tidak bisa untuk bertemu, tapi kalau kita lihat publik menantikan juga apa fakta di lapangan yang bisa diungkapkan oleh Ibu Putri. Jadi gini, kalau hari ini Freddy Sambodi tetapkan sebagai tersangka, pasti yang akan terlipur hatinya itu adalah Ibu Rosti Siman Juntak ya, dengan Bapak Samuel. Jadi Eda Rosti itu adalah seorang ibu yang sudah tahu bahwa apapun yang kita lakukan, nyawa anaknya sudah tidak bisa kembali lagi. Yang kita bahas di sini adalah masalah hukum, bagaimana kita membuat semua itu mendapatkan fair trial, tetapi nomor satu adalah semoga Eda Rosti bisa tidur lebih nyenyak, walaupun ini tidak bisa mengembalikan lagi nyawa anaknya, tetapi yang mesti diingat adalah bahwa dalam peristiwa ini ketika Freddy Sambodi menjadi tersangka, kita harus kembali ke akar masalah ya, dari awal. Oke, sebagai tersangka utama yang membunuh, tadi sudah diceritakan oleh Pak Burhanuddin, dan juga apa yang diakui oleh Eliezer, Richard Eliezer, Baradae. Baradae itu tidak di BAP, dia menuliskan sendiri, artinya dia sudah, itu tadi nuraninya itu sudah, tidak usah saya ditanya-tanya, saya tulis saja semuanya, seperti seorang yang menulis novel itu dicatat ya, artinya bahwa dia ingin supaya itu secara gamblang diceritakan. Nah, pada waktu kejadian itu, Freddy Sambodi membunuh, sudah mengakui, membunuh Joshua Huta Barat. Tetapi kan kejadiannya itu menjadi rumit, karena begitu banyak yang dibawa ke dalam peristiwa ini, ke dalam ketidakjelasan lumpur, bukan hanya orang-orang sekitarnya, tapi institusi Polri juga tercoreng, dan seluruh rakyat Indonesia itu luka hatinya, apalagi ibunya Joshua Huta Barat. Saya ingin menanggapi tadi yang dikatakan oleh Ito Damanik ya, Bang Tovan, bahwa kita hormati dulu, Ibu Putri ini, Putri Sambu, kita hormati juga dong Rosti Siman Juntak. Dia kan pengen tahu, anaknya ini selama berbulan-bulan, berminggu-minggu disebut sebagai penjahat seksual. Kalau dari pertama, semua kebohongan ini adalah rekayasa dan senario, artinya semua yang mengikutinya itu gugur dengan sendirinya. Saya enggak tahu, ada istilah dalam hukum, kalau kamu berbohong sekali, maka berikutnya itu tidak perlu didengarkan. Artinya, senario pertama mengenai tembak-tembakan sudah gugur, pelecehan seksual sudah gugur, berhenti dong. Tadi juga Ito Pasar Ibu, mau menanyakan soal pelecehan seksual, itu kan buang-buang waktu. Kita ini saja sudah membuang waktu karena terbawa ke dalam kubangan itu sendiri. Ibu Irma, motifnya belum terungkap sampai sekarang, dijawab sesuatu lagi. Catan demokrasi akan segera kembali, pemirsa, tak berhubungan kami.